Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan aku Mama Dara terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya tekan juga tombol notifikasinya karena akan banyak resep-resep terbaru dari aku teman-teman hari ini aku mau mengolah dua bahan ini ikuti video aku sampai habis ya agar tahu bagaimana cara aku mengolah dua bahan ini langkah pertama rendam dulu udang rebondnya ya teman-teman boleh merendamnya menggunakan air biasa atau air panas selanjutnya ambil wadah dan isi air fungsi air ini agar getahnya tidak menempel di tangan ya teman-teman kemudian kita kupas labu siamnya ya 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 setelah semua kulitnya sudah kita kupas kemudian kita potong memanjang kemudian kita siapkan bumbu yang akan kita gunakan ini semua bumbu hanya aku rajang-rajang ya teman-teman aku pakai 3 siung bawang putih selanjutnya kita iris 6 siung bawang merah kemudian iris 5 buah cabai merah keriting aku pakai 4 buah cabai kecil hijau jika teman-teman suka pedas cabai kecilnya boleh ditambah ya ambil tomat ukuran kecil dan kita potong sesuai selera setelah selesai kita merajang bumbunya siapkan wajan dan beri minyak sedikit masukkan bawang putih dan bawang merahnya terlebih dulu ya setelah bawangnya setengah matang kemudian kita masukkan udang rebondnya kemudian masak udang rebondnya sampai agak kering jika udang rebondnya sudah kering seperti ini dan wanginya sudah keluar boleh langsung kita masukkan irisan cabainya masak sebentar kemudian kita masukkan labu siamnya masukkan air kurang lebih 100 ml kemudian kita tutup kurang lebih 5 menit masukkan gula, garam, dan kaldu ayam secukupnya tutup lagi kurang lebih 1 menit kemudian matikan api dan masukkan irisan tomat langsung boleh disajikan ya semoga resep ini bermanfaat ya buat teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe ya kan juga tombol notifikasinya agar selalu update resep-resep terbaru dari aku terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.